Infinix Note 12 sekarang sudah hadir, tapi mending beli yang ini atau nunggu sebentar lagi, karena keluar Infinix Note 12 VIV. Jadi bingung, tonton dulu video ini sebelum beli HP. Oke, tanpa banyak basa-basi ya guys, kita langsung aja kelebihan pertama. Bukan main, bukan lawak. Ini adalah Helio G96. Jadi Infinix Note 12 G96 ini memberikan chipset G96. Yang artinya chipset G96 ini sangat support untuk kegiatan gaming. Sudah bisa bermain Mobile Legends dengan grafik ultra, lancar, apalagi bermain Free Fire Mac. Dan untuk standby always on display, HP ini sudah dibekali kapasitas baterai yang cukup besar. Ini bisa kita bilang sebagai kelebihan nomor dua, yaitu kapasitas baterai yang mumpuni untuk kehidupan sehari-hari. 5000 mAh adalah kapasitas yang sangat besar buat kalian gunakan. Apalagi kapasitas baterai tersebut disokong dengan kekuatan fast charging 33 Watt. Kalian tidak perlu hirau-hiraukan baterai kalian nol. Artinya kalian tinggal cukup mengecas sebentar, HP tersebut akan tahan lama lagi. Mungkin HP ini bisa menemani hari-hari kalian tanpa henti. Nah, itu adalah kelebihan nomor dua. Yah, sekarang lanjut yang ketiga. Tapi dua kelebihan itu sudah sangat oke banget sih. Buat zaman sekarang di mana kebanyakan orang sangat membutuhkan kapasitas baterai yang sangat besar. Karena hampir seluruh orang menggunakan HP di setiap kebutuhan atau pekerjaan sehari-hari mereka. Baik pekerja maupun pelajar ya guys. Ya, ya, ya. Kita lanjut aja kelebihan nomor tiga. Kelebihan nomor tiga ini terletak di sektor kamera. Ukuran kamera yang sudah cukup oke 50MP didukung dengan kamera depan dengan ukuran 16MP. Mungkin ini sudah bisa kita bilang cukup. Bahkan untuk kegiatan sehari-hari foto-foto tipis ini sudah bisa menjadi kelebihan. Karena Infinix sudah memberikan resolusi dan megapiksel yang besar terhadap masing-masing kamera depan dan kamera belakang ya guys. Oke, untuk kamera belakangnya dia sudah memberikan tiga kamera jadi tidak banyak-banyak seperti kamera sebelumnya yang sampai empat. Dan ada satu yang tidak terlalu berguna. Ini dia memberikan tiga kamera saja. Yang mungkin ini cukup untuk kalian yang mau foto-foto Google di classroom ya. Buat tugas sekolah. Oke, kita lanjut aja ke kelebihan nomor empat. Apalagi kalau bukan layar super besar. Layar super besar yang diberikan HP Infinix ini berukuran 6,7 inci yang dibekali dengan kekuatan ampuh. Yaitu AMOLED, bukan IPS LCD seperti kebanyakan HP biasa. Ini sudah AMOLED yang artinya kalian bisa memberikan, merasakan, kenikmatan mata, warna, perpaduan, gambar di HP Infinix yang masuk ke mata kalian. Apa sih nggak jelas? Ya, pokoknya layar AMOLED ini berbeda dengan layar HP biasa. Gambar dan resolusi yang diberikan oleh HP ini sudah bisa cukup detail. Karena ini sudah AMOLED. Ini salah satu kelebihan dari HP Infinix ya guys. Infinix Note 12. Jadi tunggu apa lagi? Kelebihannya sudah cukup banyak. Ini mungkin kelebihan yang diberikan Infinix ini mengwadahi semua kebutuhan rakyat Indonesia ya. Karena kebanyakan pengguna gadget yang diharapkan itulah. Kamera yang besar, baterai yang besar, kecepatan pengecasan yang cepat, RAM yang besar, ya, layar yang besar. Untuk bermain game seperti bocah-bocah. Nggak, nggak, nggak. Nah, udah tau kan? Jadi itu adalah empat kelebihannya. Tapi nggak enak kalau nggak ditambahin satu lagi biar kita bisa kasih judul 5 kelebihan dan kekurangan HP Infinix. Kelebihan kelima, ya, apa lagi ya? Kelebihan kelima tadi saya sudah bahas kamera yang besar, baterai yang besar, layar yang besar. Sekarang kita akan coba bahas penyimpanan yang besar. Nggak tanggung-tanggung. Infinix memberikan kapasitas super-super duper mewah. 128GB, dan varian kedua 256GB. Kapasitas ini sungguh sangat besar, ya, guys. Saya saja yang sekarang menggunakan HP dengan ukuran kapasitas 128GB, didukung dengan kapasitas memori 32GB, ini udah kayak berasa nggak penuh-penuh. Padahal saya sudah menyimpan game seperti Mobile Legends, PUBG, COC, Clash Royale, dan sekitar 100 aplikasi ditambah 2.000 foto, mungkin 100 video ditambah dengan 3.000 screenshot, dan mungkin ada 100 video yang tadi itu file-nya gede-gede, ya. Dan itu masih belum penuh juga. Saya merasa cukup puas dengan penyimpanan yang besar, karena ini sangat berpengaruh kepada kehidupan, ya. Kalau kalian, misalkan, saya dulu punya HP yang 32GB, nah, itu kan mungkin zaman dahulu sudah cukup gede, tapi misalkan mau download apa, kita harus hapus sesuatu aplikasi. Kita mau download apa, kita harus hapus yang satu. Mau download yang ini, kita hapus yang itu. Jadi, semua ekosistem HP-nya nggak bisa berjalan lancar, harus ada yang dikurangi untuk menambah sesuatu. Tapi, untuk di HP Infinix ini, dia mempadukan semuanya dengan sempurna. Ya, kamera yang besar, internal yang luas, layar yang besar, dan baterai yang besar. Tapi, bukankah semua kelebihan itu bisa tercoreng dengan sedikit kekurangan? Menarik sekali kata-katanya. Oke, kita bahas kekurangan HP Infinix. Nggak banyak, tapi ada saja yang namanya kekurangan, tetap saja ada. Yang pertama, kekurangan HP Infinix Note 12 Helio G96. Belum 5G. Teknologi internet yang belum diberikan mendukung kapasitas 5G. Ya, memang sih guys, kebanyakan HP sekarang masih 4G. Dan kebanyakan juga internet di Indonesia masih 4G. Tapi, bukankah kapasitas 5G ini sudah sangat mendukung untuk ke depannya? Kemungkinan, internet 4G ini akan berevolusi, evolusi terus-terus-terus dan meningkat ke 5G. Tentunya, HP kita yang 5G tidak akan ketinggalan zaman. Akan mengikuti pergerakan zaman. Namun, jika masih 4G, ini mungkin akan ketinggalan zaman dengan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan. Tapi, ini opsional ya guys. Karena, memang kita akui kapasitas Indonesia untuk memberikan sinyal 5G masih jarang. Hanya di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta. Itu pun tidak semuanya terjaring oleh koneksi 5G. Itulah kekurangan pertama. Kekurangan kedua. Ya, ini lebih ke opsional lagi ya. Namanya, ini bagian display. Jadi, saya agak sedikit kecewa dengan bagian display kamera depan Infinix yang masih ada di tengah-tengah itu. Ya, seperti waterdrop gitu deh. Cuman, itu kan udah kayak jadul gitu menurut saya. Karena kebanyakan HP sekarang, kamera depannya udah kayak punch hole di pinggir. Nah, ini masih di tengah. Tapi, ini pendapat masing-masing ya guys untuk kekurangan nomor 2 ini. Saya kasih opsional deh. Nah, ini baru kekurangan yang sebenarnya. Menurut saya, ini saat kekurangan jika harga Infinix melonjak. Nah, kita kan sama-sama belum tahu harganya berapa. Cuman, chipset yang diberikan masih Helio G96 alias masih sama kayak pendahulunya Infinix Note 11 Pro Yang videonya pernah saya unboxing di channel ini juga. Jadi, Infinix Note 11 Pro dan Infinix Note 12 Pro Nggak pake 12 Pro sih yang ini. Infinix Note 12 masih sama-sama mengusung chipset yang sama. Tidak ada perubahan, masih Helio G96. Ini yang mungkin menjadi sedikit kekurangan bagi saya. Tapi, kalian jangan anggap bahwa Helio G9 ini jelek ya. Karena memang chipset yang diberikan ini sudah setara dengan harga dan kapasitas handphone tersebut. Tidak berarti Helio G96 ini menjadi kekurangan karena jelek. Melainkan, saya sebut ini tidak ada perubahan dari pendahulunya Note 11 Pro alias masih sama-sama aja Helio G96. Mungkin itu cukup sekian yang saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya, mohon di maafkan ya. Jadi, jika banyak kesalahan, tolong di maafkan juga. Untuk semuanya, minta tolong saja di subscribe, di like, dan di komen. Saya sangat butuh komentar-komentar dari kalian karena itu sangat berarti bagi saya. Saya baca kok biasanya komentar-komentar kalian karena kalian tahu sendiri ya. Yang komen video saya itu sedikit, jadi hampir kebanyakan saya baca dan saya kasih like-like-in. Jadi, kalau kalian mau dapet like ya, udah komen aja. Nanti saya kasih like. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.